kita sudah menghadiri persidangan kalau nggak salah dari awal bulan-bulan Februari sampai dengan sekarang terakhir kemarin di tanggal 29 September kita mencabut gugatan atas gugatan kita yang sudah terdaftarkan di pengadilan Menteri Jakarta Selatan terkait pencabutan itu kita akan membuat perubahan dan akan mengajukan gugatan ulang selain gugatan ulang kita akan membuat laporan terkait laporan dugaan tindak pidana tindak pidana atas kerugian yang diderita klien kita baik material maupun imaterial kerugian material yang diderita kerugian saya sebesar 534 rupiah ada pun kerugian itu karena penyebabnya pihak AIA tidak memberikan atau tidak menyerahkan polis asuransi selama proses ini sudah ada etiket baiknya dari pihak pemerintah kami harap seperti itu kami harap PT AIA ini ada etiket baiknya untuk menyelesaikan permasalahan ini karena proses persidangan ini kan ada namanya mediasi di mediasi itu seharusnya AIA memberikan atau memberikan solusi alternatif mau untuk pengembalian uang klien kita tapi sampai dengan kemarin tanggal 29 September tidak tidak ada jawaban yang memuaskan kepada kita kalau argumen dia sendiri pada saat terakhir kita dia menyampaikan kepada kita masih menunggu dari atasan manajer yang hampir berjalan ini yang saya melaksanakan lima tahun sama asuransi PT AIA namun PT AIA ini saya duga dia melakukan kecurangan karena saya selaku konsumen uangnya tidak dikembalikan padahal dia janji-janji di awal kapan yang saja diminta apalagi sudah mau buat uang pensiun saya serahkan selamat menikmati